Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel inspirasi Yodiak ya untuk sempatan video kali ini ini saya membuat fun reading ya untuk Yodiak Pisces untuk Asmara Pisces dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendukung channel ini dan untuk yang baru gabung jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng akan tidak ketinggalan dengan video-video menarik di channel inspirasi Yodiak seputar Yodiak dan informasi-informasi menarik lainnya ya oke inilah saja ya resonate ataupun tidak resonate tergantung bagaimana energi kamu masing-masing lengkap ini sebagai hiburan karena ini adalah fun reading ya oke kita tebarkan kartunya ya untuk Pisces 3 of pentaklus penik of wands 2 of pentaklus the hermit coin of wands ini kamu bisa yang laki-laki ataupun perempuan ya kamu ya ini mungkin kamu ataupun pasangan kamu ini lagi dia ini berusaha berusaha memperbaiki hubungan kamu baru memperbaiki hubungan dengan kamu ya penik of wands ini seorang seseorang yang dia ini mempunyai ketulusan dan kasih sayang ya kasih sayang yang memang benar-benar tulus kepada kamu ini ini dan dia ini lagi memperbaiki lagi memperbaiki hubungan yang mungkin sebelumnya ada ada suatu masalah suatu hal ya yang membuat hubungan kamu ini renggang dengan pasangan kamu ya dan tetapi ini kamu bisa kamu ataupun pasangan kamu dia ini lagi berusaha memperbaiki diri memperbaiki hubungan hubungan yang dijalani bersama kamu nah dan ini dan mungkin juga ini bisa kamu ataupun pasangan kamu dia ini lagi mencari jalan keluar mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi dalam hubungan kamu ya mencari jalan keluar ataupun dia lagi introveksi diri dia lagi mengintroveksi diri apakah hubungan yang dijalani ini bisa benar-benar bisa berlanjut nah ini jadi diantara kamu dan pasangan kamu ini mungkin kamu ini lagi sama-sama berusaha sama-sama berusaha untuk apa ya untuk membuat hubungan kamu dan pasangan kamu ini baik-baik saja dan penuh dengan suka cita dan kebahagiaan jadi kamu dan pasangan kamu lagi berusaha ini kalau dari kartu ini kamu dan pasangan kamu lagi sama-sama berusaha berusaha untuk memperbaiki semuanya agar menjadi lebih baik tetapi tetapi diantara kamu dan pasangan kamu ini lagi dihadapkan di dalam suatu hal mungkin suatu pilihan ya dan pilihan itu adalah menurut kamu itu sudah suatu pilihan yang penting sama-sama penting ataupun pilihan yang berbalik satu sama lain nah sehingga membuat kamu ini bingung untuk menentukan mungkin dari beberapa kamu ini bingung untuk menentukan tentang antara lanjut tidaknya hubungan kamu nah ataupun bisa ini dilambangkan seseorang yang akan datang kepada kamu ataupun orang ini bisa dibilang orang ini naksir kamu dia ini mengutarakan rasa sayangnya rasa cintanya kepada kamu tetapi kamu masih apa ya masih ragu masih berfikir apakah kamu mau menerima dia atau tidak menjadi pasangan kamu nah bisa jadi seperti itu karena klik of word ini melambangkan seseorang yang dia ini mempunyai cinta kasih yang sangat tulus dan dilambangkan untuk kamu yang sudah mempunyai pasangan dia ini lagi intropeksi diri lagi berbenah diri untuk berusaha memperbaiki hubungan kamu agar menjadi lebih baik ataupun dia ini lagi meyakinkan dirinya agar dia ini siap untuk menjalin hubungan dengan kamu ke jenjang yang lebih serius nah bisa jadi ya kan dan untuk yang yang single ini mungkin dari beberapa kamu ada seseorang yang naksir kamu dia ini akan dia ingin datang kepada kamu ingin mengutarakan cintanya kepada kamu tetapi kamu masih apa ya masih berfikir apakah kamu mau menerima dia untuk menjadi pasanganmu atau tidak nah bisa jadi seperti itu ya dan mungkin untuk kamu sendiri lagi intropeksi diri dan kamu ini lagi apa ya berfikir apakah kamu ini siap untuk menjalin hubungan dengan pasanganmu untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius nah bisa bisa dibilang seperti itu ini karena di tengah ini itu of pentacles ini bisa kamu atau pasangan kamu lagi dihadapkan dalam suatu pilihan nah pilihan ini sama-sama penting ataupun bertolak belakang sehingga membuat kamu ini masih bingung untuk menentukan mana pilihan yang harus kamu pilih nah yang disarankan kamu itu memang butuh nasehat jika kamu apa ya jika pikiran kamu itu buntu tidak menemukan jalan keluar kamu ini butuh nasehat butuh bimbingan butuh masukan dari orang lain nah agar apa agar kamu mempunyai perbandingan agar pilihan yang kamu pilih itu adalah suatu pilihan yang tepat nah gitu ya karena The Hermit ini melambangkan seseorang yang lagi mencari jalan keluar dia introveksi diri dia melihat jauh ke dalam diri sendiri antara apa ya salah ataupun kurangnya di dalam diri sendiri nah ini disarankan untuk kamu bisnis yang sudah mempunyai pasangan sama-samalah kamu memperbaiki diri kamu untuk menjadi sosok yang lebih baik agar apa agar hubungan yang kamu jalani itu baik-baik saja dan semakin penuh dengan kebahagiaan dan di apa ya dan dipenuhi dengan rasa sukacita nah gitu selagi kamu masing-masing mau berusaha memperbaiki diri sama-sama mau berjuang untuk memperjuangkan cinta kasih kamu nah insyaallah hasilnya itu akan baik jika kamu dan pasangan kamu itu sama-sama berjuang untuk mencapai hubungan yang lebih baik ya karena disini ini juga terbacakan dan saya merasakan energinya juga ya ini salah satu ini cinta kamu atau hubungan kamu ini memang penuh perjuangan nah jadi bagaimana kamu dan pasangan kamu ini berusaha untuk memperjuangkan cinta kamu agar hubungan kamu ini lebih baik dari sebelumnya dan mungkin insyaallah dari beberapa bisnis ini lagi merencanakan untuk melanjutkan kejenjang lebih serius bisa tunangan ataupun pernikahan nah ini ya bisa jadi seperti itu makanya dari beberapa bisnis lagi berfikir-fikir apakah dia ini siap apakah dia siap untuk menjalin hubungannya lebih serius untuk kedepannya ya bisa dipilih seperti itu ya dan jadi apa ya selagi kamu dan pasanganmu sama-sama bisa saling percaya bisa sama-sama saling mensupport satu sama lain bisa sama-sama bisa apa ya menjaga menjaga hati dan perasaan masing-masing insyaallah hubungan yang kamu jalani dengan pasangan kamu itu insyaallah akan lebih baik dan akan terjalin suatu hubungan yang penuh dengan sukacita nah bacaan ini bisa resonate ataupun tidak resonate tergantung energi kamu masing-masing ya dan bacaan ini bisa terbalik energinya bisa tergolak-balik bisa energi kamu yang terbaca ataupun energi pasangan kamu yang terbaca nah tapi disini terlihat jelas bahwa bisa kamu ataupun pasangan kamu ini lagi dihadapkan dihadapkan dalam suatu pilihan yang membuat kamu ini ataupun pasangan kamu ini bingung untuk menentukan mungkin dia masih diam diam itu karena dia ini masih bingung untuk menentukan mengasih jawaban itu masih bingung dia makanya mungkin dia ini masih diam nah seperti itu tetapi tetapi dia ini masih berusaha berusaha untuk memperbaiki hubungan ini memperjuangkan hubungan ini agar tetap baik-baik saja nah dan untuk yang masih tinggal insya Allah akan datang seseorang yang dia ini akan memberikan cinta dan kasih sayang yang benar-benar tulus kepada kamu nah jika kamu masih ragu untuk menerima tidaknya dia kamu perlu nasihat dari orang lain ataupun dari sahabat-sahabat kamu yang kenal dia cari tahu tentang sifat dan karakter dia nah itu bisa jadi seperti itu ya karena mungkin kamu masih ragu karena belum terlalu mengenal dia nah begitu tetapi terlihat dari sini dan saya merasakan bahwa cinta dan sisi sayangnya itu benar-benar tulus dia mau berjuang untuk memperjuangkan cintanya nah bisa dibilang seperti itulah ya dan insya Allah ini untuk peces yang sampai berpasangan insya Allah dengan kamu akan semakin rat akan semakin penuh dengan kebahagiaan untuk kedepannya karena kamu dan pasangan kamu sama-sama saling mau berjuang memperjuangkan cinta kamu nah ini ya oke cukup singkat dulu ya untuk fun reading singkat untuk Lodiak Asmar Pisces kali ini ya semoga video ini bermanfaat untuk kamu anggap ini sebagai hiburan fun reading ya dan sebelumnya jangan lupa untuk menengah tombol like dan subscribe-nya dan tengah tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik selanjutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih